Apakah boleh apotekar langsung menyarankan obat atau menyarankan konsul kepada dokter lebih dahulu? Gimana nih Ibu Ika? Ya terima kasih Ibu Emelda, karena harus kita sadari Viagra ini kan obat dengan tanda kalingkaran mirah ya, berarti harus dengan resep dari teman-teman klinisi. Maka kalau saya jadi apotekar saya nggak akan ngasih, itu namanya bunuh diri gitu ya. Karena banyak hal yang harus dilakukan gitu ya, untuk menegakkan diagnoses pasien ini. Maka tugas apotekar itu jangan juga langsung mengirim kepada anturut. Tapi ajaklah untuk kita membangun kepercayaan, kita punya tugas untuk juga melakukan deteksi dini ini tadi. Jadi kita juga punya tanggung jawab gitu ya, jangan langsung lari dari tanggung jawab gitu ya. Kita bisa sambil bertanya tadi di ruang khusus gitu ya, hati-hati, kalau orang Jawa bilang itu alon-alon gitu ya. Atau apa ya, soalnya bukan alon-alon dalam arti atau alon-alon waton kelakon, bukan tetapi hati-hati gitu ya. Tetapi dengan tetap menjaga kepercayaan pasien. Dan kemudian tadi sebagai programnya dari Pfizer tentunya kita bisa melakukan recording ya terkait dengan SHIM dan kemudian merujukkan kepada teman-teman sejauh anturut. Sekali lagi jangan memberikan Viagra tanpa resep gitu ya, karena itu nanti panjang urusannya. Karena apa ya, kalau tepat, kalau ternyata pasiennya bukan disungsi ereksi, apalagi pasiennya juga dalam terapi nitroglycerin, wah repot gitu ya. Maka kita bisa memberikan tadi ya edukasi, kemudian hati-hati untuk menyampaikan edukasinya dan tentunya meriverkan atau merujukkan kepada teman-teman sejauh anturut agar mendapatkan penanganan yang tepat. Kalau pasien kita mendapatkan penanganan yang tepat, tentu kita juga ikut senang ya, apalagi dia juga memiliki kepercayaan kepada kita juga. Itu dari saya, Bu Imel. Izin Ibu, apabila itu di daerah katanya, ternyata ada program, apabila itu di daerah yang urologi atau dokter-anturologinya tidak ada, terus gimana tuh, katanya konsul disungsi ereksi? Kan masih ada teman-teman dokter umum ya dok ya, dok ya, dokter Nukroho ya, dan teman-teman dokter umum di tempat-tempat yang remote area atau perifer tentunya juga sudah memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi ya terhadap tadi disungsi ereksi. Harus bisa membedakan apakah ini premature ejaculation atau disungsi ereksi ya, itu kan jadi sangat berbeda banget gitu ya, apalagi nanti pilihan terapinya. Jadi saya rasa kalau teman-teman sejauh dokter, itu pasti sudah bisa gitu ya, buktinya suami saya, oh enggak ya, gitu ya. Karena saya di daerah remote area gitu ya, jadi mereka juga dibekali kok gitu ya, untuk tahu diri. Karena di daerah perifer maka mereka pun juga sering ada continuing education juga kok teman-teman sejauh dari tenaga kesehatan, dokter-dokter umum, dokter BPJS ini yang juga ditekankan termasuk dengan terjadinya disungsi ereksi ini. Jadi yang belajar tentang ini tidak hanya kita apotekar, tetapi teman-teman dokter umum pun juga sering kok gitu ya, untuk mempelajari apalagi yang berada di daerah-daerah yang tadi ya perifer. Mungkin dokter Nukroho Setiawan juga bisa menyampaikan ya dok untuk masalah ini, monggo dok. Iya, terima kasih Bu Ika. Jadi sebetulnya semua dokter, entah dokter umum, entah dokter spisialis yang lain, kalau mereka mengerti dan mampu tidak ada salahnya untuk meresepkan pasien dengan disungsi ereksi ini. Tapi makanya dokter ini sebetulnya sebelum memberikan resep, dokter ini harus memberikan edukasi yang cukup terang kepada pasiennya. Seperti tadi saya katakan, pengulangan tidak boleh lebih dari 24 jam. Dan saya dan Nafil, saya terhati ini sangat khas obat PDE5 inhibitor yang harus ditelan pada perut kosong. Itu juga perlu disampaikan. Kalau kita tidak edukasi, banyak pasien kita akan rata-rata makan obat setelah makan. Sehingga efektivitasnya akan jauh berkurang daripada perut kosong. Jadi sebetulnya tergantung dokternya menerangkan dengan terang, dan mungkin pada pemberian obat dari apoteker, apoteker akan menggarisbawahi lagi. Karena banyak pasien sudah diterangin sampai apotek mampak dia. Buru-buru, habis makan langsung makan obat. Makanya ketika ada titip kita, kalau memang membutuhkan saidenafil saetrat, harus dipesankan. Ini harus berusaha. Demikian. Kemudian pertanyaan kedua untuk dokter, untuk potongan Ika juga. Apakah obat luar seperti gel yang digunakan untuk dioleskan, maaf, kepada penis, itu direkomendasikan untuk DE ini? Ya, silakan dokter. Bu Ika juga, silakan. Jadi sebetulnya obat disfungsi ereksi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita cuma punya lini 1, 2, dan 3. Jadi obat yang oles itu kayaknya sih nggak pernah ada. Mungkin orang berasumsi sering pakai obat oles itu anestetik atau pelicin aja. Biasanya indikasinya bukan untuk disfungsi ereksi, cuma pasien yang sering menggunakan mungkin pasien dengan prematur ejakulasi. Itu yang tahu untuk disfungsi ereksi, setahu saya nggak pernah ada untuk pengobatan itu. Jadi sangat mungkin dari apotek, mungkin yang tersedia di apotek kan tidak pernah tahu saya ada yang rupam untuk disfungsi ereksi dengan bentuk gel. Mungkin Bu Ika bisa tambahkan apa-apa untuk disfungsi ereksi. Ya dok, terima kasih. Kalau yang itu kan hanya lubrikan saja ya dok, dan lubrikan itu bisa jadi bukan karena masalah disfungsi ereksi, tetapi bisa jadi karena pada yang sudah lanjut usia atau pada wanita yang ternyata kalau berhubungan, ada rasa sakit, nyeri, sehingga butuh ada lubrikan, misalnya yang sudah menopaus gitu ya. Nah itu kan biasanya dengan lubrikan, tapi sebenarnya kan bukan untuk disfungsinya. Dan juga tadi ya dok, mungkin untuk prematur ejakulasi itu pun juga mestinya adalah yang anestesi itu tadi ya. Dan itu nanti mestinya juga diakses dulu, jangan serta-merta kok pakai yang ubat oleh. Saya yakin itu pasti bukan di apotek dapetnya gitu ya. Iya betul, ya. Iya betul, ya. Iya betul, ya. Oh yang pinggir-pinggir selan itu sepanjang. Iya betul, iya. Oke. Jadi ke dokter, dari keteran nggak pernah disarankan penggunaan untuk oles-oles ya dok ya. Anesthetik karena akan menghilangkan rasa. Rasa, ya betul. Recreation kita merasakan, bahwa itu nggak ada rasanya. Teman-teman sejawat yang belum menikah, maaf ya. Ya, resiko kalau ikut acara seperti ini. Segera menikah maksudnya ya, Bu. Segera menikah, ya. Oke, kita lanjut ya dokter, Ibu Apoteker. Kemudian ini, untuk Apoteker Ika, apakah penggunaan anti-stamin seperti di mehidrinat dapat menjadi penyebab DE? Iya, ya. Silahkan Ibu. Memang itu adalah salah satu obat yang punya kemungkinan atau disebut sebagai eractyl dysfunction drug indus ya. Salah satunya adalah di mehidrinat. Tetapi tentunya tadi harus di-assess apakah memang karena obat itu atau faktor lain. Maka tugas kita sebagai apoteker tentunya juga harus nanyain. Jangan juga serta-merta itu karena di mehidrinat. Minumnya kapan, berapa lama, kemudian biasanya kalau saat apa gitu ya atau saat cuma mau pepergian aja gitu ya. Karena itu kan biasanya untuk mabuk atau juga untuk pada saat terjadi apa namanya, manier disease gitu ya. Jadi harus kita lihat juga gitu ya. Tentunya kita harus membantu pasien. Belum tentu juga itu. Tetapi memang kalau pasien itu adalah rutin menggunakan itu untuk penyakitnya, memang harus memberikan edukasi bahwa ada potensial ke sana. Nah, itu terjadinya kapan? Nah, dengan tanda-tanda seperti ini, Anda bisa dengan melakukan tadi ya self-assessment misalnya. Itu, Bu, menurut saya. Iya. Oke, terima kasih, Ibu. Ini ke dokter Nugroho ini. Ada pertanyaan. Semua dicek sehat. Kolesterol, tensi, asam urat. Tapi DE, tetap DE gitu, dok. Kira-kira kenapa ini ketanya dok ini? Jadi, sebetulnya disfungsi Rx ini penanganannya kita ada konsensus, Bu Imelda. Kalau kita akan melakukan pengobatan dengan lini 1, 2, 3. Setelah lini 1, pasien datang, tetap kita harus berikan satu pengobatan. Kita wajib periksa hormon testosteron. Jadi, seperti tadi presentasi saya yang pegang peran di dalam Rx Ipria ada organiknya ada empat, yaitu pembunuh berah, siaraf, hormon, dan jaringan tisunya ditambah faktor psikogeniknya. Kita kalau makin tua, sebetulnya kita sepakat. Kita umur lebih dari 30 tahun dianggap terjadi kemunduran kesehatan. Tiap tahun kira-kira mundur 2-3% dengan kondisi kalau kita punya komorbid atau kehidupnya buruk, akan 3%. Terima kasih telah menonton!